Ya, pemerintah sekelompok orang tidak dikenal menyerang rombongan jemaah pesantren Al-Baghdadi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akibat penyerangan, satu orang babak belur. Pemerintah sekelompok orang tidak dikenal menyerang rombongan jemaah pesantren Al-Baghdadi di jalan irigasi warung doyong Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Para pelaku terus berteriak mencari seseorang bernama Ki Imat padahal dijelaskan tidak dalam rombongan. Akibatnya seorang jemaah babak belur dihajar masa. Sebagai mungkin tugai saya dan guru saya, saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak kemana Ki Imat. Cuma saya adu mulutnya, nggak ada Ki Imat, nggak ada Ki Imat, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga, kaca sudah pecah, baru saya langsung ke depan lagi ke posisi. Pasca pengeroyokan ratusan anggota banser sekabupaten Karawang mendatangi Polres Karawang, mempertanyakan tindakan polisi terhadap para pelaku. Masa mengancam jika kasus tidak ditangani serius, khawatir akan menjadi luas dan makin memperkeruh suasana. Bahkan sejumlah banser dari wilayah lain menyatakan siap bergabung ke Karawang untuk mencari para pelaku. Sebelumnya polisi menjanjikan akan menangkap para pelaku selama 24 jam. Namun hingga kini polisi belum menangkap para pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Ainus melaporkan.